Intro Tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 masih menimbulkan pertanyaan mengenai apa penyebabnya. Tentara Nasional Indonesia sudah memberikan keterangan bahwa kapal ini terbelah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter. Eks Kepala Kamar Mesin Kri Nanggala 402 Laksamana Muda Frans Wuwung menceritakan bagaimana kapal selam ini memang terdiri dari 3 bagian, yakni bagian depan atau haluan, kemudian tengah serta belakang di mana adanya posisi baling-baling. Tiga bagian ini diikat pengelasan, tiga bagian jadi satu dengan cara dilas sekelilingnya untuk menyatukan kapal selam ini, kata Profit CNBC Indonesia. Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. Ketika kapal selam itu sudah dilas, maka bukan berarti semuanya aman. Masih ada serangkaian tes untuk memastikan kapal selam ini beroperasi secara normal. Frans mengungkapkan ada L1, L2, hingga L3 untuk memastikan kapal aman dan kru yang bertugas juga memahami kondisi kapal. Meski demikian, kondisi kapal tetap memiliki titik lemah, yakni di bagian tempat pengelasannya. Dari tiga bagian yang solid bajanya itu diikat oleh pengelasan dan secara teori bisa tahu bahwa tempat pengelasan itu yang paling lemah karena dia nggak solidkan. Kalau sampai terbelah tiga, berarti memang dia sudah menyelam atau tenggelam melewati batas kemampuan kapal selam itu, sebutnya. Ada pun posisi tenggelam kasel ini di perairan Bali dan seluruh awaknya dinyatakan gugur. Kapal selam itu pun disebut terbelah menjadi tiga. Kesimpulan itu didapatkan setelah KRI Riegel dan MV Swift Rasio dari Singapura mendeteksi citra bawah air, tepatnya di kedalaman 838 meter. Dari pencarian itu, ditemukan puing-puing kapal. Di antaranya seperti kemudi kapal, pakaian escape suite MK-11, dan badan kapal. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian, kata kepala staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono. Prajurit kapal selam juga mengungkapkan soal kemampuan selam KRI Nanggala. Penyebab tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 masih menjadi misteri. Tragedi yang membuat 53 prajurit terbaik itu gugur masih menjadi tanda tanya. Di sisi lain, informasi yang berada di kapal selam sebagian besar bersifat rahasia, karena terkait kemampuan atau spesifikasi tidak bisa diketahui publik. Pasalnya, jika terlalu terbuka maka negara lain akan mudah mengetahuinya, termasuk dalam kemampuan batas maksimal penyelaman. Kapal selam itu pasti ada batas kemampuan menyelam. Tapi saya nggak bisa menyampaikan karena rahasia dan data itu sangat-sangat rahasia, kata eks kepala kamar mesin KRI Nanggala 402 Laksamana Muda Franz Wuwung dalam profit CNBC Indonesia, Selasa, tanggal 27 April 2021. Kebijakan konfidential atau kerahasiaan kapal selam memang seakan menjadi rahasia setiap negara, karena erat kaitannya dengan kemampuan alutsista. Franz tidak bisa menyampaikan mengenai kemampuan kedalaman maksimal yang bisa dicapai kapal selam ini. Sebagai prajurit yang dulunya berlayar menggunakan kapal selam Nanggala 402, ia mengaku tidak pernah menyelam melewati batas maksimum kemampuan kapal. Bahkan, untuk mendekati batas kemampuan maksimum pun sebisa mungkin dihindari. Alasannya karena bukan rahasia lagi, kita menyelam 100 meter saja untuk anak buah sudah terhindar pengaruh gelombang. Kemudian terhindar dari deteksi helikopter, jadi itu selalu kita selam di kedalaman aman tapi bukan berarti kedalaman melewati batas kemampuan, sebutnya. TNI Angkatan Laut juga membantah keras narasi yang menyebut KRI Nanggala 402 tenggelam karena ditembak oleh rudal kapal selam nuklir Angkatan Laut Perancis SSN Mraude. Spekulasi itu jelas hoaks. Penjelasannya, dari segi waktu saja, kapal selam nuklir Mraude memang tidak berada di perairan Indonesia saat KRI Nanggala tenggelam. Sebelumnya, narasi yang mengaitkan KRI Nanggala dengan kapal selam nuklir SSN Mraude ini muncul karena kapal AL Perancis itu sempat menyelam di Selat Sunda dalam sebuah misi. Seperti dari lansir dari Navalnyus, kapal selam nuklir Mraude memang sempat menyelam di Selat Sunda pada Februari lalu, dalam rangka misi panjang di Samudera Pasifik. Menurut laman Navalnyus, kapal selam nuklir SSN Mraude menuju perairan Filipina dengan melewati Guam, Palung Mariana, Australia, Selat Sunda lanjut ke Laut China Selatan dan berakhir ke perairan Filipina.